Intro Anggota Komisi 10 DPR RI pastikan bahan sos yang akan dibagikan kepada warga yang membutuhkan tepat sasaran. Hal ini disampaikan pada saat wakil rakyat dari Dapil 9 Sumedang, Majalengka dan Subang ini mengunjungi beberapa kantor pos yang didaulat sebagai penyalur dana bantuan sosial dari Kemensos Republik Indonesia. Selain bantuan yang berasal dari pemerintah daerah, pemerintah pusat juga menguncurkan bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial berupa bantuan sembako dan uang tunai yang diserahkan melalui kantor-kantor pos terdekat. Diketahui ada sekitar 19.072 warga penerima bantuan sosial langsung atau BSL yang tersebar di 26 kecamatan di Kabupaten Majalengka yang sudah menerima bantuan. Untuk tahap pertama, keluarga penerima manfaat akan diberikan sebesar Rp600.000. Bantuan ini akan diberikan secara bertahap dan untuk tahap pertama ada sekitar 5.000 keluarga yang akan menerima bantuan. Berdasarkan hasil pengecekan di kantor pos kecamatan Sukahaji, update data penerima bantuan sosial tunai masih menggunakan data tahun 2015. Saya ngecek memastikan pasca Covid ini bantuan-bantuan sosial itu sampai tidak ada di bawah. Gimana persoalan pendataan? Saya ngecek di kantor pos ya, yang di sini kantor pos sudah bagus, sistem berjalan, bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Tapi ini kan saya barusan ngobrol dengan Kepala Desa. Kepala Desa menyampaikan, Kepala Desa Siomas, kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Kepala Desa melaporkan, beliau selalu mengupdate data DTKS ini, data terpadu kesejahteraan sosial ini. Terus dilaporkan ke kabupaten, ke kecamatan, ke kabupaten. Kan nanti ada feedback lagi dari kabupaten, rekapnya ini yang akan dibantu. Balik lagi ke desa, itu data, data 2015. Padahal baru beberapa bulan dia setor Kepala Desa. Dan Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tri Brata TV. Salam, Tri Brata. Salam, Tri Brata.